spek khusus buatan dari snapper warrior ya yang nungguin promo ayo merapat kami menghadirkan promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia tentunya syarat dan ketentuan berlaku dan masa berlakunya sesuai yang telah kita tentukan tentunya ya enggak seumur hidup ini ada batasnya jadi bener-bener promo terbatas teman-teman harus memanfaatkan promo gratis ongkir ini karena lumayan banget dibandingkan bayar ongkir mending teman-teman beli tambahan aksesoris untuk mempercantik unitnya disini akan saya tampilkan poster promo gratis ongkirnya dan bagaimana cara memperlakukan promo ini yaitu syaratnya adalah sobat screenshot ya screenshot poster yang telah saya tampilkan di layar lalu dikirimkan ke nomor admin sales kami dan ketika ingin pesan unit tampilkan saja min saya ingin menggunakan promo gratis ongkir ini tentunya dalam waktu saat masih jangka waktunya ya jadi kalau udah lewat yang nggak bisa gitu nggak bisa berlaku lagi tunggu apa lagi ayo manfaatkan promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia di DCPCP Sniper Warrior ataupun Hunter Sniper kita lanjut ke videonya Oke ini produksi mimis kita kita sedang membuat mimis Kanada buatan Snapper Warrior ya nih bentukannya seperti ini ya saya perlihatkan ke teman-teman sobat sipur semua nih ya bentukannya seperti ini kita nanti di video ini akan kita cek akurasi menggunakan AWM itu kelas jadi yang mau order silahkan nih mimis Kanada ya for big game untuk big game ya mantap tuh ya Sekarang kita mau cek ini berapa green Hai 17,6 atau 17,8 ya hitung aja 18 grenan lah ya up to 17 grain jadi buat big game udah sangat cukup mantap sekali ya Oke kurang lebih 7,6 atau 18 grenan bimis Kanada Hai Oke Bang Natalino sekarang kita mau cek power nih berapa FPS ya kita akan tes krono menggunakan mimis figure 12 screen ini kita isi 2400 ya 1500 kurang dikit ya kira-kira berapa FPS yang menggunakan mimis figure 12 screen ini langsung kita cek uh lumayan juga ya 976 mendekati 1000 FPS eh untuk medium game masih bisa ya untuk biawak power udah cukup sekali tapi untuk persettingan power-powernya kalau mau lebih dikecilin lagi untuk kurang kecil burung segala macam disini ada settingan ya tinggal diputar diputar menggunakan kuncinya disini ah Oke terima kasih udah mantap banget power ya bisa nanti disesuaikan lagi terima kasih oke sobat simpur kali ini kita ada di sesi pengetesan uji mimis buatan kita ya stepper warrior itu adalah mimis Kanada nah disini kita akan produksi setelah segitu banyak percobaan dan juga racikan-racikan akhirnya kita menemukan eh perpaduan yang pas ya untuk menciptakan mimis yang sebetulnya khususnya untuk big game karena ini grandnya 17 keatas ya 17,6 green dan bentukannya seperti yang tadi di awal video diperlihatkan ya seperti itu mimis Kanada nah disini nanti akan kita tawarkan dalam eh dua varian ya atau dua kaleng ini ada yang besar dan kecil ya sekarang kita mau cek dulu nih ke unit bocap ini unit yang timberwolf bocap dan ini unit small sampai medium game kita mau cek terlebih dahulu dan pengetesan akurasinya kita akan tembak target di depan ya kurang lebih gedenya tuh seginilah ya begini nih dan ini jaraknya 18 sampai 20 meter mungkin pasti banyak yang komen slug itu terkenal dengan akurasinya yang jarak jauh ya tenang aja nanti akan kita cari waktu untuk pengetesan mimis Kanada yang satu ini ya untuk tes jarak jauhnya nanti seperti apa tapi untuk awal kita lihat dulu nih kalau misal jarak segini bagus dan baru nanti kita lanjut untuk ke jarak yang lebih jauh lagi ya percobaannya bertahap jadi langsung kita coba terlebih dahulu ya ini mimis Kanada ini tidak plek-tip-plek sama dengan slug ya ini ada perbedaannya yaitu di bagian roknya dia agak lebar lebih lebar jadi beda dibandingkan dengan slug Oke di depan itu sudah ada dua target kita akan tembak di sini telnya saya menggunakan tele t-eagle ya 416 kali 44 AWG Wow itu yang sebelah kiri ya saya membidikkan sebelah kiri tapi ternyata mental dua-duanya guys sebentar ya saya akan taruh lagi target ke depan kita lihat dulu ke depannya kalian jadi jatuh dua-duanya ya oke nih ini yang target sebelah kanan ya masih ada bisa taruh lagi-lagi sini untuk yang satu lagi itu udah hancur ya nih kita termenya apa terus ini ya biar lebih jelas gitu oke kamera aman ya Hai sebentar kita cek lagi mantap kena ya dua target yang seukuran kecil ya dan ini peruntukan untuk buruan besar nanti saat lagi di video selanjutnya akan kita tes pasti teman-teman semua penasaran ya Bagaimana kalau Mimis Kanada ini dikombinasikan dengan unit bitgame kami AWM kelas ya dan juga Remington dan unit ini tipe lainnya unitnya beda dari yang lain Mimis juga Mimis Kanada spek khusus buatan dari snapper warrior ya untuk yang gede ini isinya 300 butir dan untuk yang kecil seperti ini isi 125 butir ya untuk persoalan harga langsung aja check kontaknya nomor saya di bawah atau di deskripsi karena saya taunya ngereview aja persoalan harga itu nanti admin sales yang mengurusi ya biar lebih lengkapnya dan juga lebih pasti informasinya ke chat WA aja ya oke mantap secuk meskipan review kali ini nanti pantengin terus ya video Sniper Warrior selanjutnya kita akan tes uji coba Mimis Kanada yang satu ini menggunakan unit-unit bitgame yang lainnya dan sebelumnya sebetulnya sudah pernah kita tes ke unit Remington Falcon Arnold di channel Deadshot PCP dan saya sendiri yang mengetes disitu ada beberapa video yang sudah kita tes ya menggunakan Mimis Kanada dan bermacam-macam targetnya mulai dari teflon ya teflon itu keras banget dan teflonnya kalau nggak salah masih ada di sini nah ini ya teflonnya teflon ini hampir sama kayak gentong ya hampir sama kayak drum kekerasannya mungkin kalau saya bisa bilang ini ini lebih keras ya karena lebih padat ya ya lebih padat jadi ketika bolong-bolongannya itu betul-betul rapih tapi kalau gentong ketika ditembak bagian belakangnya dia masih ada kayak pecahannya gitu memecah begini bagian si gentongnya atau si drumnya tapi kalau ini dia bolongannya betul-betul rapih karena saking padat ya bahan teflon yang satu ini lalu juga kita telah mengetes menggunakan eh bongkahan batu ya hancur juga dan kita tes juga menggunakan lilin nah untuk kalau lilin ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana impact perbedaan impact ketika antara Mimis Kanada dan Mimis Hercules waktu itu kita tes ya ketika eh mengenai sasaran lilin lilin itu kan dia lunak ya kita melihat bolongannya seperti apa dan terlihat disitu bahwa memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara Hercules dan juga Mimis Kanada dan tentunya Kanada lebih memberikan eh apa ya lebih memberikan dan impact yang sangat mengerikan kalau penasaran langsung aja kunjungi Deadset PCP disitu ada tes Mimis Kanada dengan Remington Falcon Arnold 308 dan Remington Falcon Arnold itu dia powernya di atas 1400 fps kemarin kita cek ya Oke mungkin cukup sekian diperkali ini saksikan terus ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan di video selanjutnya kita akan lebih banyak mengetes lagi Mimis-Mimis Kanada khusus untuk PGM ada nanti kita akan ulas lebih lengkap lagi terkait Mimis ini dengan unit-unit PGM kita 17,6 green ini ya sampai ketemu di episode selanjutnya jangan lupa subscribe share like and comment salam snapper Wario selamat menikmati